Berdasarkan regulasi terbaru pemerintah Indonesia, salah satu lembaga riset terbesar di Indonesia, yaitu Lembaga Biologi Molekuler Eggman, direncanakan akan dilebur ke dalam Badan Riset Ilmu Pengetahuan Nasional atau BRIN. Tonton video ini hingga selesai untuk mengetahui sepak terjang sehingga sejarah pendirian Eggman di Indonesia. Lembaga Eggman merupakan lembaga penelitian nasional yang bergerak di bidang Biologi Molekuler dan Bioteknologi Kedokteran. Nama lembaga ini diambil dari nama seorang ilmuwan peraih hadiah Nobel di bidang Fisiologi dan Kedokteran yang pernah berkiprah di Indonesia, yang dulu masih bernama Hindia Belanda. Nama ilmuwan tersebut adalah Christian Eggman. Eggman lahir pada tanggal 11 Agustus saun 1858 di Nieker, Gerdeland, Belanda. Setahun kemudian, pada tahun 1859, keluarga Eggman pindah ke Zandam. Di sini, ayahnya diangkat sebagai kepala sekolah yang baru didirikan untuk pendidikan dasar lanjutan. Christian dan saudara-saudaranya menerima pendidikan awal mereka di sana. Pada tahun 1875, setelah mengikuti ujian pendahuluan, Eggman berhasil menjadi mahasiswa di Military Medical School di University of Amsterdam. Di sini, dia dilatih sebagai petugas medis untuk tentara Hindia Belanda dan berhasil melewati semua ujian akademik dengan Christian. Sejak tahun 1879 hingga 1881, Eggman menjadi asisten Tifles, seorang profesor fisiologi. Sama waktu itu, ia menulis tesisnya yang bertajuk On Polarization of Winthrop. Lewat tesis ini, ia mendapatkan gelar doktor dengan ujian pada tanggal 13 Juli tahun 1887. Di tahun yang sama, ia meninggalkan Belanda untuk menuju India Belanda. Di wilayah yang pesantaran sempat dikuasai Belanda ini, ia diangkat menjadi tugas kesiapan pertama di Semarang, lalu di Kiracap, dan terakhir di Padang Cirepuan. Sekembalinya di Belanda, Eggman kemudian berkesempatan bekerja di laboratorium E. Foster di Amsterdam dan juga di laboratorium bakteriologi Robert Koch di Berlin. Di Berlin, ia bertemu dengan Asche Pachelharing dan C. Winkler yang sedang mengundungi ibu kota Jerman tersebut sebelum keberangkatan mereka ke Hindia Belanda. Berawal dari pertemuan ini, Eggman kemudian diperbantukan sebagai asisten misi Pakleteng Winkler bersama dengan rekannya Romani. Misi ini dikirim oleh pemerintah Belanda untuk melakukan penyelidikan terhadap penyakit beri-beri, penyakit yang pada saat itu sedang memporak penandakan wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1887, Winkler dipanggil kembali ke Belanda. Namun, sebelum keberangkatan mereka ke Belanda, E. Foster Haring mengusulkan kepada Gubernur Jenderal agar laboratorium yang sementara yang didirikan untuk Commission in the Military Hospital di Batavia harus dibuat permanen. Usulang ini langsung diperima, dan Eggman diangkat sebagai Direktur Pertama Genesundi Laboratorium tersebut, sekaligus menjadi Direktur Sekolah Dokter Jawa. Eggman menjabat sebagai Direktur Laboratorium Medis sejak tanggal 15 Januari tahun 1888 hingga 4 Maret tahun 1896. Selama itu, ia melakukan sejumlah penelitian penting. Penelitian-penelitian awalnya berjurusan dengan fisiologi orang-orang yang tinggal di daerah tropis. Ia mampu menunjukkan bahwa sejumlah kauri tidak memiliki dasar takual. Contohnya, Eggman mengakhiri sejumlah spekulasi tentang aklimatisasi orang-orang Eropa di daerah tropis yang selama ini memerlukan berbagai tindakan pencegahan. Namun, karya terbesar Eggman berada di bidang yang sama sekali berbeda. Setelah kepergian Winkler, Eggman menemukan bahwa penyebab utama penyakit beri-beri adalah kekurangan beberapa zat penting dalam makanan pokok penduduk asli dan secara spesifik kemudian dikenal sebagai vitamin B1. Penemuan ini telah menyebabkan konsep vitamin. Pencapaian penting ini membuatnya mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang fisiologi dan kebukeran pada tahun 1929. Selain mengeliti beri-beri, Eggman juga menyibukkan diri dengan masalah lain seperti fermentasi Arab dan sempat menerus dua buku pelajaran bagi siswa-siswanya di Fakultas Kebukeran Jawa. Bukunya berjudul Fisiologi, sementara yang lainnya berjudul Kimia Organis. Pada tahun 1898, ia menjadi penerul sumeyer sebagai profesor di bidang kebersihan dan kedokteran koreasik di Utrecht. Di datu pengukuhannya berjudul tentang kesehatan penyakit di daerah propis. Di Utrecht, Eggman beralih ke studi bakteriologi dan melakukan uji fermentasi yang terkenal yang dapat dengan mudah menentukan apakah air tertentu telah tersemar oleh potoran manusia dan hewan yang mengandung bakteri ekolik. Eggman tidak hanya membatasi dirinya pada universitas, ia juga terlibat dalam masalah pasokan air, rumahan, perusahaan sekolah, dan pendidikan jasmani. Sebagai anggota Dewan Kesehatan dan Komisi Kesehatan, ia berpartisipasi dalam perjuangan melawan alkoholisme dan tuberkulosis. Ia juga mendirikan masyarakat untuk perjuangan melawan tuberkulosis. Pada tahun 1907, Eggman diangkat sebagai anggota Royal Academy of Science di Belanda, setelah menjadi koresponden sejak tahun 1895 dan meraih dari John Scott. Eggman juga menjadi foreign associate dari National Academy of Science di Amerika Serikat dan anggota perhormatan dari Royal Sanitary Institute di Inggris. Eggman meninggal dunia di Utrecht, Belanda pada tanggal 5 November tahun 1930 setelah mengalami sakit yang berkemanjana. Lembaga biologi molekuler Eggman didirikan pemerintah India Belanda dengan nama Central Genestimic Laboratorium pada tahun 1888. Lembaga ini didirikan di area rumah sakit militer India Belanda yang sekarang dikenal dengan nama rumah sakit Gatot Subroto, Jakarta. Laboratorium medis Batavia tempat Eggman melakukan penelitiannya tersebut berubah nama pada tahun 1938. Pada peringatan 50 tahun berdirinya lembaga ini, nama Eggman ditutupkan sebagai nama resmi lembaga tersebut sebagai tentu penghargaan terhadap Christian Eggman. Pemerintah India Belanda menunggu Suster Ahmad Mokhtar sebagai direktur pertama dari lembaga tersebut. Lembaga Eggman sempat ditutup pada tahun 1960 dibat di jolak politik dan kemudian dibuka kembali oleh Presiden Habibie sejak tahun 1990 dan secara resmi berdiri kembali pada tahun 1992 dengan nama Lembaga Molecular Eggman. Banyak hasil karya penelitian dari para peneliti di lembaga ini yang mendunia. Nama-nama peneliti dari lembaga ini seperti Herawati Sudoyo dan Amin Subandrio serta anak didik mereka telah menonehkan berbagai karya berpengaruh di sejumlah jurnal internasional yang bergengsi. Lembaga ini juga turut berperan dalam mengatasi berbagai wabah di Indonesia seperti SARS dan kini pandemi COVID-19. Tetapi, karena alasan birokrasi dan regulasi baru, lembaga tersebut kini akan dilebur sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional Melihat nilai historisnya, kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan yang luar biasa, hingga kontribusinya dalam menangani berbagai wabah yang pernah menimpa Indonesia seperti SARS, flu burung, hingga yang terbaru adalah pandemi COVID-19, rasanya amat disayangkan jika lembaga Eggman harus mengakhiri riwayatnya di tahun ini. Setujukah kalian dengan peleburan lembaga Eggman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. selamat menikmati.